Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B masih seputar penyelan keuangan kali ini masih melakukan the power of rights bagian kedua ini 13 cara untuk mereka ya di bagian yang kedua sebelumnya bagian pertama 13 cara untuk kaya bagian pertama sekarang bagian yang kedua harus ditanya tetapi jangan lupa like dan komen tonton video ini sampai selesai agar enggak gagal agar tidak gagal paham serap ilmunya praktekan sukses hanya menunggu waktu tapi Pak B adalah wujudkan hidup jasera dengan perencanaan keuangan yang benar lagi wujudkan hidup jasera dengan perencanaan keuangan yang benar Bipas finansial kaya keuangannya seimbang semuanya tercukupi dan hidup bahagia Oke yang pertama adalah berpikir besar atau think big jadi selalu berpikir besar Hai jangan jadi dalam jadi kata-kata tempurung sering-sering jalan-jalan sering-sering berpikir sering-sering mengadakan apa namanya kegiatan yang untuk mencoba agar kita itu bisa berpikir besar berpikir besar itu berpikir jangka panjang jauh untuk menciptakan sesuatu baik jasa maupun barang maupun pelayanan yang bersifatnya spesifik yang kedua berusaha dengan penuh daya upaya jadi kalau itu benar-benar fokus prima tuntas sesuai dengan kemampuan jadi tidak setengah-setengah pokoknya full power biar apa biar nanti kalau full power kok masih belum berhasil berarti kita harus tingkat lagi kalau full power udah nanti berhasil nanti tiga-tiga pertahankan dan kita naikkan kualitasnya kan seperti itu yang ke-3 adalah merasa lebih besar dari masalah kita ini penting kalau kita misalnya punya hutang sebuah puluh juta tapi kita punya apa namanya lebih besar kita pun kita tuh mampu 50 juta sehingga masalah menjadi kecil jangan kebalikan kalau masa dianggap besar kita jadi kebanyakan kecil tapi merasa lebih besar di masalah kita sehingga masalah tidak jadi masalah karena kita lebih gede kan seperti itu tapi jangan kebaik masa jadi lebih gede sehingga kita menjadi semakin kerdil dan semakin terjalan dengan masalah tersebut tetap semangat untuk mengulai masalah jadilah orang yang solutif Oke yang keempat adalah penerima yang luar biasa penuh syukur dan selalu optimis untuk berusaha siapa bimlah mengatakan ini di dalam al-wal-wal-wal ada itu punya ini bagi yang orang Islam ya jadi jika kalian bersyukur atas nikmatmu kata Allah atau kata Tuhan maka akan aku tambah akan tetapi jika kalian kufur atau ingkar atas nikmatku tidak mensyukuri maka azabku teramat pedih jadi penuh syukur semangat untuk semakin bertambah bertumbuh dan semakin sejahtera bertambah bertumbuh dan sejahtera yang kelima bergaul dengan orang positif dan sukses ini penting karena kita itu akan dilihat dengan siapa kita bergaul jangan bergaul dengan toxic people yang mempengaruhi otak kita yang meratuhi otak kita yang meratuhi hati kita yang meratuhi itu berlaku kita hilangkan nggak usah punya teman yang toxic people dimanapun tempat dimanapun kita berada pasti banyak orang yang mendetoxi people yang tidak senang dengan kesuksesan kita yang tidak senang dengan aktivitas kita yang tidak senang dengan cara berpikir kita yang tidak senang dengan perilaku kita asal tidak melanggar aturan tidak melanggar hukum lanjut terus biarkan anjing menggonggong biarkan teman berkicau tapi tetap kita jalan untuk suksesan kita untuk berusaha menjadi orang yang solih-solihah sihat dan kaya atau sugih karena seperti itu yang ke-6 senang melihat orang lain berhasil dan kaya jadi bukan ciri bukan malah menghina atau menjelekan dan sebagainya membuat heboh siswa kita itu senang nanti bergaul cari tahu caranya sharing akan kita juga ikuti dengan sukses dan kaya yang ketujuh berharap akar tidak dapat agar tidak dapat memberi lebih jadi berharap selalu memberi lebih jadi akar lebih lebih jadi berharapnya memberi lebih 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 bukan kita meminta jadi menjadi tangannya di belajar itu kan belajar baru belajar cara kita berpikiran seperti itu pertindaknya seperti itu yang ke-28 bertindak melawan ketakutan mereka atas resiko dan kegagalan jadi bertindak untuk melawan resiko dan kegagalan jadi takut gagal itu takut resiko itu itu manusiawi tapi jangan menjadi ketakutan ya atau fobia ya mau mau mulai bisnis nanti nanti hilang macam-macam akhirnya tidak kemana-mana itu jauh-jauh yang kesempatan memilih dibayar berdayakan hasil jadi target berlian jadi dengan hasil dari targetnya kalau saya tergayangi bukan orang-orang yang punya target besar punya kemampuan untuk menahan apa namanya tekanan besar jadi akan jadi orang yang sukses dan kaya yang ke sepuluh adalah fokus pada well style jadi fokus pada apa namanya kehidupan yang sehat dan sejahtera masih pasif jadi income nya adalah patak mulai dari aktif pasif punya masih juga punya itu luar biasa kalau kita beraktifitas bekerja berdagang itu namanya pasif kalau aktif eh maaf kalau itu aktif kalau pasif itu dah kita nggak ngapain-ngapain misalnya kita uang dibiarkan aja terumah disiwakan itu kan kita tiap hari mendapatkan atau tiap saat atau tiap bulan tiap tahun itu mendapatkan masukkan ke kita itu namanya pasif kalau masih itu buahnya jadi kebutuhan kita sepuluh juta tapi pendapatnya bisa 200 juta itu namanya masih banyak masih itu bisa berada dari aktif income maupun pasif income tapi jumlahnya jauh lebih banyak kebutuhan kita cuma sepuluh juta perbulan untuk kehidupan operasional kita tapi dapat uangnya 200 juta 300 juta itu namanya masih ada pak banyak oke yang ke sebelah adalah berpikir dan bukan atau jadi soleh dan kaya bukan soleh atau kaya jadi berpikirnya dan sehat dan kaya sehat sehat dan soleh dan kaya bukan atau atau dari pilihannya nanti baik dan buruk atau nanti baik atau buruk soleh atau kaya akan seperti itu ya jadi berpikirnya dan ini disajikan dua ini 20 ribu ini 100 ribu yang diambil 100 ribu yang mana yang diambil 100 ribu dan 20 ribu bukannya diambil atau ini atau ini oke ya yang ke-12 refreshing setelah bersusah payah jadi setelah bersusah payah penuh dengan saya upaya penuh saatnya refreshing perlu di refresh jalan dan sebagainya asal tidak mengganggu keuangan kan seperti itu untuk begitu kita refresh utaknya kita refresh tubuhnya nanti akan lebih produktif lagi dalam aktivitas kemudian hari yang terakhir hanya hanya tenang menikmati seber satu persen sampai sepuluh persen kekayaan untuk lifestyle ini jadi waktu hanya satu bulan sampai sepuluh persen saja dari kekayaannya untuk lifestyle untuk punya punya kekayaan satu miliar itu hanya menggunakan sepuluh juta sampai 100 juta saja nah membeli apa-apa juga seperti itu kan itu untuk lifestyle dianggap orang bawang baru kok suku-suka puncak dan seperti itu jadi itulah 13 cara terdiri kaya semoga menginspirasi kita saling belajar semoga bermanfaat jangan lupa like sesuatu dalam komen dan juga tekan tombol loncengnya untuk kita agar kita semangat agar Pak B semangat dalam mengisi konten-konten positif see you next